penelusuran jalur kereta api nonaktif kali ini sangat capek dan lumayan jalannya terjal tapi saya menikmati penelusuran kali ini dan kali ini kata siusril disana ada pemandangan laut di jalur kereta api nonaktif ini bagaimana keseluruhan saya dan kawan-kawan eksplor jalur kereta api nonaktif ini simak terus video saya GAS selanjutnya eksplor di jalur kereta api nonaktif ini kata si master suhu yusril disini katanya ada jembatan setelah terowongan ini saya juga sebenarnya gak tau generasi ini ini tebing jadi jalur ini tuh sebelum masuk ke terowongan Wihelmina siang ini dan kali ini saya sangat menikmati penelusuran kali ini katanya disini dulu ada bekas jembatan wow sama banget tapi sekarang sudah gak ada iya yus ke sana tuh ke ujung sana saya akan jumpa ini sudah habis sudah habis tidak ada tidak bersisa ya tangkap usinya memang dihabiskan seperti ini baru pertama kali kesini kang boleh jalanan asli baru pertama eh jembatan aneh ya namanya Cipembongkongan 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 kok yang ini bisa hafal sih hafal ti ah iya pekan ah siap siap maksudnya kok orang gak hafal gitu ayo dinawiki mati ya maksudnya aneh ayo ayo rangkana uuuh ini itu di toko nanti ini partai besar-besaran ya mah yang ngambil lagi penelusuran jalur kereta api yang aktif kali ini sangat capek dan lumayan jalannya terjal tapi saya menikmati penelusuran kali ini dan kali ini kata si Yusril disana ada pemandangan laut di jalur kereta api yang aktif ini bagaimana keseluruhan saya dan kawan-kawan eksplor jalur kereta api yang aktif ini simak di video saya ya inilah jembatan kereta api di jalur kereta api non aktif yang berdekatan dengan pantai selatan di jalur ini terlihat bisa dilihat itu adalah pantai kita lihat pilar-pilar dimananya saya jembatan ya kang kecewa gak kang sih kita gak bisa kesana tuh ya kecewa tuh ya aslinah harusnya dari sana ya tapi gak pengelas sebenarnya saya eksplor jalur kereta api dan aktif bersama Chris Namaulana Nograha dan Yusril Rizky Pratama wah memang akses jalan ke jembatan ini harus melewati perkebunan seperti ini karena gak ada ya orang anak jauh-jauh dari gerut datang kesini hanya untuk mengabalikan atau mengeksplor jalur kereta api non aktif ini sebelum direaktifasi mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim ini memang bukan untuk jalan setapak tapi dilewati sama Yusril jadi meredak jadi jalan setapak saya terlihat dari sini pilar jembatannya terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5 dan di belakang jembatan ini tersuguhkan pemandangan laut selatan dari jalur kereta api dan aktif banyak di jalan ini gimana kan boleh jalanan mantep Alhamdulillah terbayarkan lah dengan pemandangan seperti ini jelas dong disana laut pangan darat atau laut selatan sekarang kita lanjut eksplor lagi ke tempat yang lain di jalur kereta api non aktif ini bisa dilihat ini bukan jalan kita bikin jalan sendiri bikin jalan setapak di sela-sela tebing ini agar bisa mendapatkan view yang bagus astagfirullahaladzim ini bukan jalan lihat saya masuk dari semak-semak ini saya kena coba turun lagi ke bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati